Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puasa di Surah Al-Baqarah Dan kita di pertemuan yang keempat ini Masih kita di pembahasan ayat yang ketiga Yang sudah kita bahas di pertemuan kemarin Jadi ayat yang telah kita bahas adalah ayat Di Surah Al-Baqarah 185 ya Syahr Ramadan الذي unzil فيه القرآن Hudan للناس وبينات من الهدى والفرقان Yang sudah kita terangkan ya Bulan Ramadan Adalah bulan diturunkan padanya Al-Quran Sebagai petunjuk untuk manusia Penjelas-penjelas Dari petunjuk dan Al-Furqan Pembeda Maka siapa diantara kalian yang menyaksikan bulan Adaknya dia berkuasa Dan siapa diantara kalian yang sakit Atau dia berada di atas safar Lalu dia berbuka Maka dia mengganti pada hari yang lain Allah inginkan Kepada kalian kemudahan Dan tidak Inginkan pada kalian Kesusahan Dan diterangkan hikmah setelahnya Dan agar kalian menyempurnakan bilangan Dan bertakbir kepada Allah Membesarkan Allah Pada apa yang Dia telah memberi hidayah kepada kalian Dan agar kalian Dan bersyukur Baik Ya Ayat ini sudah kita bahas ya Di pertemuan sebelumnya Nah Terdapat padanya dari Penjelasan Keutamaan bulan Ramadan Dan juga padanya terdapat Dari sifat-sifat Al-Quranul Karim Ya Sudah kita bahas Sepuluh keutamaan bulan Ramadan Dan juga sudah kita bahas Dari sepuluh Dari Sifat-sifat Al-Quran Sepuluh sifat-sifat Al-Quranul Karim Di pertemuan sebelumnya Kita belum bahas Dari faedah ayat ya Lihat di lembaran Dari pembahasannya Ada dua puluh faedah Yang kita akan terangkan disini ya Faedah yang pertama Dari ayat Diterangkan kepada kita Hari-hari yang dihitung Itu adalah bulan Ramadan Adalah bulan Ramadan Ini kan sudah diterangkan di Ayat sebelumnya ya Pada kirun Allah Ta'ala Ayyaman ma'adudat Hari-hari yang Dihitung Ya Itu apa tafsirannya hari-hari yang dihitung Diterangkan di ayat ini Yaitu syahrul Ramadan Yaitu bulan Ramadan Ya Jadi bulan Ramadan itu Adalah hari-hari yang bisa dihitung saja Dia tidak banyak Bisa dihitung dengan jari kita Dan seorang tidak akan terasa Ketika dia berada di bulan Ramadan Tadinya di awal Ramadan Kemudian dia berada di pertengahan Di akhir Dan dia akan ditinggalkan oleh bulan Ramadan Nah Cepat berlalu kehidupan Ya Silip bergantinya malam dan siang Itu sangatlah cepat Maka dibahasakan oleh Allah Dengan hari-hari yang Dihitung saja Nah kemudian yang kedua Dari faidah ayat ini Diterangkan kepada kita Keutamaan bulan Ramadan Ya Tadi sudah diterangkan ya Bulan Ramadan Dia merupakan bulan Diturunkan padanya Al-Quran Yang sudah kita bahas ya Al-Quran Deterun di bulan Ramadan Tepatnya di malam ke-24 Di malam layratul Qadr Ya Turun seluruhnya ke langit dunia Dari Lawful Mahfud Ke Baitul Izzah Kemudian turun Secara pada angsur-angsur Selama 23 tahun Lemanya Ya Allah turunkan Pada Nabi S.A.W Ya Sudah diterangkan Ayat yang pertama kali turun Adalah Lima ayat dari surah Al-Ala gitu kan Taib Ya Kemudian yang ketiga Dari faidah ayat ini juga Diterangkan kepada kita Penamaan bulan Ramadan Ya Dikatakan tadi di Awal ayatnya Syahr Ramadan Ya Jadi bisa dikatakan Bulan Ramadan Dengan lafaz bulan ya Dan juga boleh dikatakan Dengan Ramadan saja Boleh dikatakan dengan Ramadan saja Itu kita terangkan di bawah Ada hadith Di Poin yang kedua ya Diterangkan oleh Nabi S.A.W Atakum Ramadan Syahrun Mubarak Ya Ramadan telah mendatangi kalian Dia merupakan bulan yang diberkahi Jadi Nabi S.A.W Hanya menamakan Ramadan saja Tanpa ada Sebutan Syahrun Ya Itu tidak ada masalah ya Dari hal yang tidak ada Masalah Jadi boleh dinamakan Ramadan Dan boleh juga dikatakan Syahrun Ramadan Kemudian yang ketiga Boleh juga dinamakan dengan Ash-Syahrun saja Ini sudah kita bahas ya Nah Dikatakan dalam ayat tadi itu Faman syahidaminkumu syahrun Dia pakai alif lan Siapa di antara kalian yang menyaksikan apa? Bulan Baik Jadi ini tiga penamaan Ramadan Boleh dikatakan Bulan Ramadan Seperti di ayat ini Boleh dikatakan Ramadan saja Di hadis Dan boleh dikatakan Bulan Dengan Menggunakan alif lam Yang sudah diketakui di situ Baik Ini faidah yang ketiga dari ayat Yang telah kita terangkan tadi Kemudian dari faidah yang keempat Dari keutamaan Atau dari faidah ayat ini juga Diterangkan kepada kita Penetapan ketinggian Allah Penetapan ketinggian Allah Jadi Allah itu tinggi di atas arsnya Tinggi di atas Arsnya Nah Karena dikatakan tadi di awal Ayat Syahrun Ramadan Alladhi Unzilah Fihil Quran Bulan Ramadan Adalah bulan diterunkan padanya Al-Quran Jadi Al-Quran diterunkan Berarti dia dari sesuatu yang tinggi Turun ke bawah Dan itulah Allah Yang menurunkan Al-Quran tersebut Ini diterangkan di ayat-ayat yang lain Surah Al-Qadar yang sering kita Hafal ya Inna Anzalnahu Fihilailatil Qadar Semua kami kalah Kata Allah yang telah menurunkannya Menurunkan Al-Quran ini Di malam Al-Qadar Ya Mungkin pula diterangkan di ayat-ayat yang lain banyak sekali Kitab Al-Quran itu diterunkan Dengan kata Tanzil Tanzil Al-Qitab Penurunan Al-Qitab Ya Menunjukkan Allah Tinggi di atas arsnya Ya Taip Dan ini diterangkan dalam banyak hadith Dari hal yang disepakati oleh para ulama Akan ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala Taip Kemudian yang keempat Atau yang kelima dari fayda ayat ini juga Diterangkan kepada kita Dari penyebutan lama Dan keutamaan Al-Quran Ya Jadi kan tadi dikatakannya Unzila fihil Quran Jadi disebut nama Al-Quran Disebut nama Al-Quran Ya Yang sudah kita terangkan di pertemuan sebelumnya Apa itu Dari Mana Al-Quran itu Al-Quran adalah Bacaan Yang dibaca Dan sebagian ulama Dia mengatakan Dia adalah Suatu yang mengumpul Ya Yang mengumpul Surah-surah Ya Ayat-ayat Kisah-kisah Nah Hukum-hukum Allah Ya Ini sudah diterangkan Ada janji Ada ancaman Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Baik Kemudian dari Ayat ini Diterangkan kepada kita Keutamaan Al-Quran Ya Jadi Al-Quran Disyaratkan dari ya Alladhi unzila Fihil Quran Fihil Quran Ya Al-Quran itu diterangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagai petunjuk Penjelas-penjelas Dari petunjuk Dan Al-Furqan Ya Pembeda Ini diterangkan kepada kita Sebagian dari Fungsi Al-Quran Sifat dan keutamaannya Al-Quran sebagai petunjuk Penjelas Dan dia sekaligus Al-Furqan Pembeda antara yang hak dan Yang batil Ya Nah Ini sudah kita bahas ya Dan juga sudah kita terangkan di Pertahun sebelumnya Sepuluh sifat Dari sifat Al-Quran itu sendiri Ini bukan pembatasan ya Masih ada sifat-sifat yang lain Kita hanya terbatas Menjelaskan sifat itu Dari ayat-ayat pembuka surah Yang sudah kita bahas Di pertemuan sebelumnya Ya Jadi Al-Quran sebagai petunjuk Nah Tidak ada keraguan padanya Dia merupakan kitab Yang diturunkan oleh Allah Menghilangkan keraguan Hal yang berat di hati Ya Sebagai peringatan Pelajaran Al-Quran Dia merupakan kitab Yang penuh dengan hikmah Ya Muhkam ayat-ayatnya Nah Terdapat rincian Ayat-ayat tersebut Ya Ini sudah diterangkan ya Dan Juga di antara sifat Al-Quran Dia merupakan Kitab yang sangat jelas Ayat-ayatnya Ya Jika dibaca Mudah dipahami Nah Dan sudah diterangkan juga Sifat Al-Quran Dia merupakan Kitab yang mengeluarkan manusia Dari kegelapan Menuju kepada cahaya Jadi sudah diterangkan Dari sifat Al-Quran Dia merupakan kitab Yang diturunkan oleh Allah Untuk Kebahagiaan hidup Bukan untuk Kesengsaraan Ya Jadi sudah diterangkan Dari sifat Al-Quran Dia merupakan kitab Yang berbahasa Arab Kitab yang berbahasa Bahasa Arab Mudah untuk dipelajari Indah Bahasanya Nah Karena dia dari Bahasa yang Paling terbaik Yang ada di muka bumi ini Ini juga sudah diterangkan Sifat Al-Quran Al-Karim Dia merupakan kitab yang mulia Ya Kitab yang Mulia Ini sekilas Dari Sebagian dari sifat-sifat Al-Quran Al-Karim Dan disuruh Al-Baqar Yang telah kita Bacakan ini Diterangkan juga oleh Allah Diantara sifat Al-Quran Yaitu Hudal linnas Wabayyinad Minal huda wal furqan Ada tiga sifat disitu Petunjuk Kemudian Penjelas Dan sekaligus Pembeda Antara yang hak Dan yang batil Baik Ini sifat Dari sifat-sifat Al-Quran Al-Karim Kemudian Fahidah yang Keenam Diterangkan dari ayat Yang telah kita bacakan Ya Sisi Keterkaitan antara Bulan Ramadhan Dengan Al-Quran Al-Karim Ya Jadi ini Dua perkara yang tidak bisa Dipisah ya Antara bulan Ramadhan Dan Al-Quran Al-Karim Ya Nah Karena bulan Ramadhan Karena bulan Ramadhan Diantara Dari Nama Gelarnya Diterangkan oleh Para ulama Dia merupakan Syahrul Quran Yang merupakan Bulan Al-Quran Ya Bagaimana para ulama Itu berbeda Keadaan mereka Ketika masuk bulan Ramadhan Dan selain Ramadhan Ya Dari sisi mereka Membaca Al-Quran Apakah di salat malamnya Ataupun di luar salatnya Itu semakin diperbanyak Dibaca Bahkan diantara mereka Ada yang menghatamkan Al-Quran Setiap hari Dari bulan Ramadhan Ada yang menghatamkannya Setiap dua hari Khatam Al-Quran Ada yang setiap tiga hari Khatam Al-Quran Dan di sepuluh terakhir Ramadhan Mereka kebanyakannya Menghatam setiap hari Ya Dari Al-Quran tersebut Ya Imam Malik Rahimahullah Diterangkan dalam Biografinya Ketika masuk bulan Ramadhan Itu beliau Tinggalkan hadith Dan pelajaran hadith Beliau Banyak membaca Al-Quranul Karim Dan diterangkan beliau Menghatamkan Al-Quranul Karim Setiap tiga hari Satu kali Khatam Dan di sepuluh terakhir Ramadhan Beliau khatam setiap hari Setiap harinya Dan Nabi SAW Yang merupakan penutuan dalam masalah ini Ya Juga seperti itu Di bulan Ramadhan Beliau khusus Dimuliakan oleh Allah SWT Turun Malaikat Ibril AS Untuk mengecek Hafalan beliau Setiap tahun Ya Dan di tahun yang terakhir Yang beliau Wafat Malaikat Ibril Turun dua kali disitu Ya Nah Untuk mengecek Hafalan Nabi SAW Ya Beliau Menyetornya langsung Ke Malaikat Ibril AS Ini jadi pelajaran-pelajaran Dari Sunnah Nabi SAW Dan para as-salaf Ya Seperti itu dalam Masuki bulan Ramadhan Ya Karena bulan Ramadhan Dimerupakan bulan Al-Quran Syahrul Quran Diterangkan oleh Allah Syahrul Ramadan Alladhi Unzila Fihil Quran Kemudian diantara dari Feda ayat ini juga Diterangkan kepada kita Disini ada pembagian hidayah Pembagian hidayah Ya Dikatakan tadi Hudal Linnas Ya Sebagai petunjuk untuk manusia Al-Quran memberi hidayah Ini hidayah khusus Nah Menunjukkan kepada jalan yang lurus Ya Pada sunnah Nabi SAW Setelah kita bahas ya Hidayah itu ada dua macam Menurut tinjauan sebagian para ulamat Ada yang umum Ada yang khusus Yang umum itu kan diberi oleh Allah Kepada seluruh makhluk Ya Sudah di hisma Rabbika al-A'la Alladhi khalaka fasawwa Walladhi Qaddara fahada Sucikanlah nama Rabbmu yang mahat tinggi Ya Alladhi khalaka fasawwa Yang telah mencipta dan menyempurnakan Ciptaannya Walladhi qaddara fahada Dan yang Mentakdirkan Lalu memberi abad Hidayah Ini hidayah yang bermakna umum Hidayah yang bermakna apa? Umum Nah Jelas ya? Baik Harapun hidayah disini Yang dibaca tadi di awal Ayat yang kita lalu kita bacakan Hudal Lindas Ini petunjuk untuk manusia Itu hidayah yang bermakna khusus Agar mereka Mengenal Islam Ya Dan mengenal jalan yang benar Mengenal sunnah Nabi SAW Kemudian dari ayat ini juga Diterangkan kepada kita Dari Pedanya Dari syarat Kewajiban berpuasa Nah Syarat kewajiban Berpuasa Jangan masuknya Bulan Ramadan Ya Tadi kan dikatakan di Ayatnya Siapa diantara kalian yang menyaksikan bulan Hendaknya mereka Hendaknya dia berpuasa Hendaknya dia apa? Berpuasa Nah Siapa diantara kalian yang menyaksikan bulan Hendaknya dia berpuasa Ini syarat Diantara syarat Wajibnya puasa Selain dia muslim Balik Hakil Ya Kemudian dia mukim Dia Apa Mampu untuk berpuasa Untuk perempuan Dia tidak ada halangan misalnya Ya Dan telah masuk bulan Ramadan Telah masuk bulan Ramadan Nah ini dari syarat-syarat Kewajiban berpuasa itu Jadi kalau dia berpuasa misalnya Sebelum masuk bulan Ramadan Itu nashah puasanya Itu nashah apa Puasanya Ya ada sebagian orang Kadangnya sebagian kelompok Ya Kadang belum puasa Mereka sudah apa Salah tarawih disitu kadang Ya Ada sebagian Di negeri kita ya Ini dia berpuasa sebelum Waktunya kadang Ya Baik Jadi syarat terlihat hilal Disitulah Dari syarat Kewajiban berpuasa Karena kata Allah Faman syahida minkum syahrafal yesum Siapa diantara kalian yang menyaksikan bulan Makan daknya di abad Berpuasa Baik Jadi ini dari syarat ya Dan juga sudah diterangkan Ada tiga cara Seorang itu mengetahui Masuknya bulan Ramadhan Jadi yang pertama tadi dengan melihat hilal Jika di tanggal 29 syaban terlihat hilalnya Maka Berarti Malam itu sudah masuk Satu Ramadhan Ya Tapi kalau tidak terlihat hilal Berarti Bulan dikenapkan menjadi Tiga puluh hari Bulan syaban Tiga puluh hari Dan Nanti Lusanya Itu pasti sudah tanggal Satu Ramadhan Ya Baik Jelasin ya Dan ada cara yang ketiga Itu dengan dia Mendengarkan khabar Dari Orang yang terpercaya Dari pemerintah misalnya Yang mereka mempraktekan dari Rukyat hilal Maka dari hal yang Sudah mencukupi Walaupun dia tidak melihat hilal Walaupun dia tidak melihat Tapi dia dengar apa Khabar Itu diterangkan di Sebagian riwayat ya Dari ashabus sunan Ya Taip Dua Nabi SAW Hanya mendengarkan khabar dari Ibn Umar Maksudnya beliau melihat hilal Maka Nabi Berkuasa dan pemerintah manusia untuk berkuasa Ya Hanya mendengarkan khabar Dari Satu orang sahabat saja Dari Ibn Umar ketika itu Taip Akhirnya dari sebagian Cara Seorang melihat Masuknya apa bulan Ramadan Apakah yang melihat hilal Kalau tidak terlihat Digenapkan 30 hari Atau kalau tidak Dia apa Dia Menunggu berita Dari orang yang terpercaya Dan tentunya dari masalah ini Yang Perwenang untuk Menentukan satu Ramadhan Itu dari hak pemerintah Dari hak Pemerintah Dan Alhamdulillah Pemerintah kita di Indonesia ini Mereka Menerapkan Dari ruqiyat hilal Ya Itu yang kita syukuri Ya Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Taip Jadi kalau terlihat hilal Maka berpuasa Kalau tidak terlihat Maka digenapkan 30 hari Taip Kemudian dari faidah ayat ini juga Diterangkan kepada kita Bantahan Ya Kepada orang-orang yang Menggunakan hisab Ya Bantahan kepada orang-orang yang menggunakan apa? Hisab Karena kata Allah Siapa diantara kalian Yang menyaksikan bulan Jadi diikat dengan apa? Menyaksikan bulan Melihat bulan Bukan dengan cara dihisap Ya Bukan dengan cara apa? Dihisap Dan para sahabat Nabi dan para sahabatnya itu tidak pernah Menghisap Dalam Penentukan masuknya bulan Ramadan Dengan cara apa? Menghisap Ya Itu dari Perkara yang diadakan Oleh orang-orang belakangan Dan mereka menyelesaikan Sunnah Nabi SAW Dari ayat ini juga Diterangkan kepada kita Dalil kewajiban berpuasa Ya Masih dari ayat Faman syahidamikumu syahra Faliya sumpur Ya Siapa kata Allah Andaknya dia berpuasa Ini diantara ayat yang tegas Yang menyelaskan tentang Wajibnya Berpuasa Ramadhan Selain ayat yang setelah kita bahas Ya ayuhaladzina amanu Kutiba alaikumus siyamu Itu juga ayat yang Menjelaskan tentang apa? Kewajiban berpuasa Baik Kedanak faidah yang ke-11 dari ayat ini Juga diterangkan kepada kita Penetapan nama Allah Dan sifat kehendak Ya Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala Dikatakan tadi Yuridullahu Bikumul Yisra Ya Ada nama Allah di situ Dan ada sifat Allah yang Berkehendak Baik Kemudian dari sini juga diterangkan kepada kita Akhir yang ke-12 Ya Kesusahan Itu mengharuskan kemudahan Tadi kan sudah diterangkan ini Ada yang sakit Itu kan Dia sakit Memberatkan puasa Maka dia Dimudahkan oleh Allah Untuk Berbuka Demikian pun orang yang safar Ada hal yang berat Di perjalanan Dimalumi Safar itu kan Kata Nabi Dia potongan dari adab Potongan dari Siksaan Ada hal yang payah Yang Letih Yang capek Dia akan merasakan Ketika safar Apalagi kalau dia bawa barang banyak Yang Bawa Barang banyak Begitu ya Maka itu kadang bisa meletihkan Memperatkan Maka diberikan kemudahan Dalam agama kita Boleh untuk Berbuka Ya Sepanjang dia Memang terpenuhi kriteria Orang yang Dikatakan apa Musafir yang sudah kita bahas Di ayat yang kedua Muda dari ayat ini juga diterangkan kepada kita Ayat yang ke-13 Penetapan rahmat Allah Kepada hamba Ya Kalau mereka diringankan Untuk tidak berpuasa Boleh berbuka Bagi yang sakit Atau yang Musafir Pada yang ke-14 Diterangkan kepada kita Penetapan hukum Bolehnya berbuka Bagi orang yang sakit Dan Musafir Tadi sudah ya Dari ayat Pada yang ke-15 Diterangkan di ayat yang ke-15 Ayat seputar puasa ini Golongan-golongan yang lain juga Yang Diwajibkan mengganti puasa Seperti perempuan yang Hayat atau nifas Itu juga Dia mengganti apa Puasa Haram dia berpuasa Dan dia ganti Pada hari Yang lainnya Ya demikian Pula orang yang muntah Dengan sengaja Sengaja muntah Di bulan ramadhan Sudah diterangkan juga Di ayat yang ke-2 Dia juga wajib Mengganti puasa Demikian pula orang-orang yang Sengaja membatalkan puasanya Di bulan ramadhan Itu juga dari orang-orang yang Wajib mengganti apa Puasa Menurut Suatu pendapat Di kalangan ulama Ya di kalangan ulama Taip Mungkin dari sebagian Apa Golongan-golongan yang Diwajibkan padanya apa Mengkodoh Puasa Nah sebagian ulama Ada yang masukkan disitu Perempuan yang hamil Dan menyusui Karena mereka Mengkiaskan dengan apa Dengan orang yang sakit Dengan orang yang sakit Walaupun disitu Ada silang pendapat ya Untuk perempuan yang hamil Dan menyusui Ada pendapat yang lain Yang sudah kita bahas Mereka juga Ada yang Mengajibkan mereka Membayar fidya Mereka membayar Fidya Taip Itu ada pembahasan yang panjang Dalam masalah itu Ya Kemudian dari ayat ini juga Diterangkan kepada kita Dari faidah yang ke Enam belas Ketentuan seputar Kodoh Seputar mengganti puasa Tadi dikatakan Faiddatun Bin ayamin ukhur Dia ganti pada hari-hari Yang lain Sudah kita bahas ya Dari ketentuannya Ya Dia cari Dari bulan syawal Sampai akhir syaban Ya Tahun depan begitu Dengan dia menghindari Lima hari yang Terlarang dalam Berpuasa Idul fitri Idul adha Dan tiga hari Tashrik Taip Ada keluasan Boleh dia berturut-turut Boleh dia Terpisah-pisah Ya Tapi kalau dia ingin Berturut-turut Maka itu dari hal yang Lebih utama Apalagi kalau dia ingin Kejar Keutamaan puasa Di bulan Syawal nanti Karena kata Nabi Siapa yang berpuasa Ramadhan Kemudian dia ikutkan 6 hari di bulan Syawal Maka seakan-akan Dia berpuasa Setahun lamanya Dia lengkapi dulu Puasa Ramadhannya Baru dia berpuasa Di bulan Syawal 6 hari Jelas ya Itu baru dapat Keutamaan Berpuasa Pahalanya berpuasa Setahun Taip Ya Kemudian dari hal yang Juga diterangkan kepada kita Kewajiban Menyempurnakan bilangan bulan Tadi sudah diterangkan Wali tuqmilul iddata Dan agar mereka Menyempurnakan bilangan Yang sudah kita terangkannya Ada dua makna Apakah dia menyempurnakan bilangan Karena dia Mengkodoh Atau dia menyempurnakan bilangan Bagi siapa yang Sampai selesai Berpuasa Ya Apakah 29 hari Atau 30 Hari Taip Kemudian dari ayat ini Diterangkan kepada kita Ya Dari Syariat bertakbir Saat bilangan bulan Telah Sempurna Wali tuqabbirullah Ya Itu hukumnya sunnah ya Hukumnya apa Sunnah Yang sudah kita bahas Di pertemuan sebelumnya Dari pembahasan masalah takbir itu Dari kapan dimulai Ya Dan kapan akhirnya Dan kapan akhirnya Ada silam pendapat Di kalangan ulama Dalam masalah itu Baik Kemudian dari Ayat ini Diterangkan kepada kita Faedah yang ke-19 Dari hikmah kewajiban puasa Yang mengantar Kepada kesyukuran Ya Sudah kita bahas ya Apa itu syukur Dengan tiga Rukunnya Faedah yang ke-20 Diterangkan kepada kita Disini Ya Maksudnya ketahatan Itu bagian dari Kesyukuran Ketahatan Itu bagian dari Apa Kesyukuran Karena ketika Dia mentaati Allah Dia berpuasa Ya Maka itu Dari bentuk Kesyukuran Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Dan sebaliknya Kalau dia berbuat Masyiat Makin dari bentuk apa Keingkaran Kepada nimat Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Diterangkan oleh Allah Dalam Al-Quranul Karim Wa qalilun Bin ibadiyah syakur Ya Sangat sedikit Dari hamba-hambaku itu Yang Bersyukur Artinya Banyak dari hamba Allah Yang tidak Bersyukur Yang menggunakan nimat Allah Pada Dosa dan maksiat Sedikit sekali dari hamba Allah Yang Menggunakan nimat itu Kepada Apa Kesyukuran Untuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala Dan diantara bentuk nimat Setelah seorang dia diberi kekuatan Diberi kesehatan Masa bulan Ramadan Maka dia berkuasa Terbentuk dari kesyukuran Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Taib sekirin dulu dari akhir Pembahasan kita dari Kelengkapan Ayat yang ketiga Yang telah kita bahas ya Taib Mungkin kayaknya Bisa kita lanjut Ayat keempat Waktunya kalau berpagib Agak lingkas ya Nanti kita Insya Allah Sambung di tempat yang lain Ada yang ditanyakan Dari pelajaran Eh Eh Ya Ya Terima kasih. Kita akan terangkan di ayat yang terakhir. Insya Allah Ta'ala. Istilahkan diterangkan disitu. Juga kita akan terangkan nanti insya Allah Ta'ala di ayat-ayat yang terakhir. Insya Allah Ta'ala masalah itu ya. Tapi kesimpulan dalam masalah ini kan. Dari akibat dari yang diwajibkan bagi orang yang berjima di bagian Ramadan. Itu kan ada syarat-syaratnya. Diterangkan dari para ulama ya. Yang pertama kan dia melakukan hubungan suami istri. Hubungan intim ya. Ada hal yang telah dimaklumi. Kemudian yang kedua dia lakukan di siang hari. Di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga. Dia lakukan dalam keadaan berpuasa. Kalau di malam hari kan tidak ada masalah. Kalau dia keadaan tidak berpuasa. Itu juga tidak ada masalah. Walaupun dia di bulan Ramadan. Kemudian yang keempat. Dari syarat juga. Yang dikenakan kafara nanti itu. Yaitu dia melakukan dengan sengaja. Bukan dipaksa atau tidak sengaja. Nah. Mungkin di antara syarat-syarat. Dari syarat-syarat yang diwajibkan apa? Kafara. Ya. Nah. Kalau terpunyai syarat-syarat ini. Maka wajib padanya apa? Dia bayar. Kafara. Ya. Kafara jima. Dengan memberi makan berapa? Hah? 60 orang? Miskin. Taip. Jadi kalau tadi misalnya dia tanyakan. Apa tadi? Dia memang kedua-duanya musafir. Ya. Dua-duanya musafir. Dan dia tidak puasa. Maka tidak ada masalah. Ya. Jadi kalau dia bersafir kan sudah ada keringanan. Kan sudah diterangkan. Boleh untuk apa? Berbuka. Ya dia berbuka. Hanya yang disitu yang jadi permasalahan. Kalau dia. Berbuka itu dengan niat. Untuk melakukan hubungan suami istri. Gitu kan. Tapi dia pakai cara lain. Ya. Dia minum dulu. Ya. Baru dia. Melakukan hubungan. Nah. Tapi sepanjang dia safar. Itu kan tidak ada masalah. Emang diberi keringanan. Ya. Dalam agama kan. Boleh untuk. Berbuka. Apakah safar yang ringan. Ataupun safar yang apa? Yang berat. Apalagi safar yang berat ya. Disitu ada. Keringanan dari Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ya. Taip. Itu aja yang dilihat. Mereka kalau dia dimukim ya. Dia. Sengaja batal. Baru dia lakukan hubungan. Itu tetap dapat kafar. Tetap dia wajib abad. Tetap dia wajib bayar. Kafar. Ya. Taip. Sudah waktu mungkin ya. Allah-Allah ta'ala. Kita akhir majelisnya. InsyaAllah ta'ala ayat keempat. Kita bahas. Di lain waktu ya. Mungkin besok kita bahas di masjid sana ya. Ayat yang keempat. InsyaAllah ta'ala. Taip. Sana mungkin bisa agak lama waktunya. Kita selesaikan ayat yang keempat. InsyaAllah ta'ala. Taip. Jika ada Quran mau maafkan. Kita akhir majelisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.